Radar AN-APG-68 yang diandalkan F-16CD52ID TNI-AU rupanya punya keistimewaan tersendiri. Penasaran apa saja keistimewaan dari radar AN-APG-68 tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Berbicara soal F-16CD52ID, maka salah satu teknologi seperti radar AN-APG-68 ada di dalamnya. Memang betul jika F-16CD52ID saat ini masih aktif mengusung radar AN-APG-68 sebagai andalannya. Dikutip dari tniau.mil.id, radar AN-APG-68V diupgrade software agar meningkat kemampuannya sesuai mission komputer 7000A. Dari penjelasan ini diketahui jika radar AN-APG-68 memiliki peningkatan kemampuan mission komputer. Dikutip dari digil.com, radar AN-APG-68 sendiri saat ini sudah digunakan oleh 10 negara pengguna F-16 di dunia. Radar AN-APG-68 sendiri mengusung teknologi khusus, yakni Pulse Doppler X-Band, yang membuat radar ini memiliki pelacakan yang cukup berkualitas. Alhasil, radar AN-APG-68 menempati volume kurang dari 0,13 meter kubik. Itu artinya dimensi radar ini tidaklah begitu besar. Saat ini, sistem radar AN-APG-68 digunakan pada pesawat F-16 khusus tipe CD. Akan tetapi untuk F-16 generasi ke-4.5 sudah tidak menggunakan radar AN-APG-68 sebagai andalannya. Karena F-16 generasi 4.5 sudah kebanyakan mengusung radar AESA dan tidak memakai radar AN-APG-68. Radar AN-APG-68 merupakan evolusi dari AN-APG-66. Karena itulah, radar ini punya peningkatan jangkauan yang lebih jauh dari sebelumnya, serta memiliki banyak mode dan resolusi yang lebih baik. Nah, jika dibandingkan dengan radar APG-66, maka jelas radar AN-APG-68 lebih unggul. Ya, untuk diketahui, radar AN-APG-68 menggunakan radar sinar yang digerakkan secara mekanis. Karena itu, radar AN-APG-68 dapat mencari 120 derajat dalam azimut dan elevasi. Dari kecanggihan tersebut, maka radar AN-APG-68 memiliki jangkauan lebih dari 65 km. Sedangkan dalam mode look-up, radar ini memiliki jangkauan 50 km. Sementara saudara, dari radar AN-APG-68 yaitu APG-68 V9 punya jangkauan deteksi udara lebih besar. Akan tetapi, di radar AN-APG-68 sendiri terdapat mode radar aperture sintetis atau SAR. Kegunaan sistem radar ini sendiri dapat melakukan pemetaan resolusi tinggi, serta deteksi dan pengenalan target sehingga cocok digunakan dalam berbagai misi, mulai dari serang darat, permukaan, hingga misi serang udara. Terima kasih telah menonton!